Intro Bertolak Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kepala BNPT Komjen Paul Riko Amel Sadhanil didampingi Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono beserta jajaran menyambangi kawasan terpadu Nusantara atau KTN di Kecamatan Turen pada 17 Mei 2023 Pada pertemuan ini, Kepala BNPT melakukan peninjauan sekaligus memimpin Focus Group Discussion atau FGD yang dihadiri oleh Perwakilan Kes Bangpol Provinsi Jawa Timur Ketua Kooperasi Arta Harmoni Bangsa, Mitra Deradikalisasi, Mitra BNPT dan Perwakilan Masyarakat Setempat Diikuti sekitar 40 orang FGD digelar guna membahas pemanfaatan lahan KTN di Turen seluas 15,3 hektare termasuk membahas situasi kawasan terkini, tantangan yang dihadapi, hingga rencana pengembangan KTN ke depan Kepala BNPT menyampaikan bahwa pembangunan kesejahteraan KTN di Turen merupakan upaya BNPT dalam memanfaatkan kekuatan negara demi menangkal penyebaran paham radikal Oleh karena itu, ia berharap seluruh masyarakat dan mitra deradikalisasi menerima manfaat positif melalui berbagai pembinaan kewirausahaan Jadi kami datang ke sini Pak, BNPT ini ditunjuk oleh negara untuk mengkoordinasikan semua kekuatan negara ini di bawah Bapak Presiden Tanah ini kita usahakan, katanya ingin menjadi perkebunan Saya datang ke sini ingin mendengar suara Bapak, keinginan Bapak supaya program sejahtera ini berjalan dengan baik Ditemui di tengah kegiatan mitra deradikalisasi BNPT, Sutrisno menyampaikan bahwa KTN Turen telah memberikan kesempatan untuk berkarya sekaligus membuka ruang usaha yang besar bagi dirinya Di KTN ini, di kooperasi saya ini sebagai pengawas juga sebagai pelaku petani juga ini mengelola playground terus bikin batik terus kemudian warung NKRI Manfaatnya banyak jadi amanah dari BNPT, dari pemerintah, dari negara ini saya berusaha untuk memaksimalkan apa yang sudah diamanahkan kepada saya sesuai yang saya, waktu itu saya presentasikan jadi konsep saya tetap seperti dincabung yaitu integrated farming terus edukasi anak-anak terus bagaimana kembali untuk menarik masyarakat untuk kembali mau bertani khususnya anak-anak sementara itu pemilik warung NKRI Susiati menuturkan harapannya bagi kemajuan KTN Turen dan warung NKRI miliknya Alhamdulillah adanya KTN dan warung NKRI ini sudah membantu perekonomian saya dan keluarga saya Mbak dan juga sudah membantu untuk biaya sekolah anak saya ya harapan saya itu ya tambah maju gitu loh Mbak tambah berkembang gitu loh di sini tuh biar saya juga membantu masalah ekonomi juga semuanya gitu loh Mbak pertemuan diakhiri dengan peninjauan lahan dan UMKM di KTN Turen oleh Kepala BNPT beserta jajaran dan peserta FGD sejak diluncurkan KTN Turen pada bulan Maret 2022 lalu kawasan yang diproyeksikan dapat menghasilkan sekitar 80 ton jagung ini telah mengalami dua kali panen raya yakni pada 14 Juli 2022 dan 8 Desember 2022 untuk selanjutnya lahan usaha sekaligus sarana reintegrasi sosial bagi para mitra diradikalisasi, penyintas, dan masyarakat tersebut diperkirakan akan kembali melaksanakan panen raya yang ketiga kalinya pada Juni mendatang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!